Tips menggunakan Vexana di Mobile Legends dan mod item terbaik Kalian tentunya sudah tidak asum lagi dengan hero penyihir yang memiliki sklap mematikan yaitu Vexana Conan katanya, Vexana dulunya adalah seorang ratu cantik yang berubah menjadi penyihir akibat ulah Alice Nah kali ini kita akan membahas build item, skill dan guide, battle spell, serta emblem yang bisa kamu gunakan untuk mempelajari hero Vexana Build item terbaik Vexana Meskipun memiliki skill yang sangat mematikan, skill tersebut tidak akan mematikan jika tidak didukung dengan build item yang benar Berikut ini build item Vexana yang bisa kamu gunakan antara lain magic damage, magic cooldown, dan magic berkelanjutan Build item magic damage Dengan build item ini, Vexana akan memiliki kesalahan magic yang sangat mematikan Untuk mendapatkan build item ini, kamu harus membeli beberapa item antara lain Uncended talisman Item pertama yang Vexana miliki adalah Uncended talisman Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan seri plus 50 Kekuatan darah plus 250 HP Dan pengurangan waktu plus 20% Serta menghasilkan efek spring region 10% total dari mix mana setiap 10 detik Arcane boots Setelah Uncended talisman, item Vexana selanjutnya adalah Arcane boots Item ini memberikan tambahan seperti penetrasi seri plus 15% dan penambahan kecepatan pergerakan plus 40 Glowing Wind Setelah Arcane boots, item Vexana selanjutnya adalah Glowing Wind Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan seri plus 75 Kecepatan pergerakan plus 5% dan penetrasi seri plus 15% Kunikan dari item ini adalah membakar target selama 3 detik dan terkena kerusakan 2% hingga 3% dari total sisa HP Clock of Destiny Setelah Glowing Wind, item Vexana selanjutnya adalah Clock of Destiny Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 60 Kekuatan darah plus 615 Dan mana plus 600 Kunikan dari item ini adalah Menambahkan 10 HP dan serangan sihir 5 setiap melakukan serangan selama 30 detik Holy Crystal Setelah Clock of Destiny, item Vexana selanjutnya adalah Holy Crystal Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 90 Blood Wings Setelah Holy Crystal, item Vexana selanjutnya adalah Blood Wings Item memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 150 dan kekuatan darah plus 150 Boot Item Magic Glow Down Boot Item Magic Glow Down merupakan root item yang membuat Vexana bisa melakukan spam skill Untuk mendapatkannya, kamu perlu memberi beberapa item Inside the Talisman Item pertama yang harus dimiliki Vexana adalah Inside the Talisman Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 50 Kekuatan darah plus 250 HP dan pengurangan waktu plus 20% Serta masukkan efek spring region 10% total dari mix mana setiap 10 detik Setelah Uncensored Talisman, item Vexana selanjutnya adalah Magic Zeus Item ini memberikan tambahan seperti pengurangan waktu plus 10% dan kecepatan pergerakan plus 40 Calamity Reaver Setelah Magic Zeus, item Vexana selanjutnya adalah Calamity Reaver Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 70 Mana plus 400 dan pengurangan waktu plus 10% Neckless Elf Durance Setelah Calamity Reaver, item Vexana selanjutnya adalah Neckless Elf Durance Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 65 Kekuatan darah plus 300 dan pengurangan waktu plus 5% Kodekan dari item ini adalah ketika menggunakan skill Maka musuh akan mendapatkan pengurangan regenerasi darah minus 50% sama 3 detik Fleeting Time Setelah Neckless Elf Durance, item Vexana selanjutnya adalah Fleeting Time Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 70 Regenerasi mana plus 15% Dan pengurangan waktu plus 10% Keunikan dari item ini adalah ketika membunuh hero musuh akan mendapatkan pengurangan waktu plus 20% Blood Wings Setelah Fleeting Time, item Vexana selanjutnya adalah Blood Wings Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 150 dan kekuatan darah plus 150 Build Item Magic Berkelanjutan Build Item Magic Berkelanjutan merupakan build item yang membuat serangan dari Vexana memiliki efek sampingnya cukup kuat Untuk mendapatkannya, kamu harus membeli beberapa item Uncensored Talisman Uncensored Talisman Item pertama yang harus dimiliki Vexana adalah Uncensored Talisman Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 50 Kekuatan darah plus 250 HP Dan pengurangan waktu plus 20% Serta menghasilkan efek Spring Regen 10% total dari mix mana setiap 10 detik Arcane Boots Setelah Uncensored Talisman, item Vexana selanjutnya adalah Arcane Boots Item ini memberikan tambahan seperti penetrasi sihir plus 15% dan menambahkan kecepatan pergerakan plus 40 Glowing Wand Setelah Arcane Boots, item Vexana selanjutnya adalah Glowing Wand Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 75 Cepatan pergerakan plus 5% dan penetrasi sihir plus 15% Keunikan dari item ini adalah membakar target sama 3 detik dan terkena kerusakan 2% hingga 3% dari total sisa HP Holy Crystal Setelah Glowing Wand, item Vexana selanjutnya adalah Holy Crystal Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 90% Devil Tears Setelah Holy Crystal, item Vexana selanjutnya adalah Devil Tears Item ini memberikan tambahan seperti kerusakan sihir plus 60% Keunikan dari item ini adalah menambahkan penetrasi sihir plus 40% Blood Wings Setelah Devil Tears, item Vexana selanjutnya adalah Blood Wings Item ini memberikan tambahan seperti kekuatan sihir plus 150% dan kekuatan darah plus 150% Itulah beberapa rekomendasi Blood Item terbaik Vexana yang bisa kamu gunakan ketika bermain Hero Mage tersebut Usahakan menggunakan Blood Item sesuai dengan kondisi tim Skill dan Cara Menggunakan Vexana Vexana adalah Hero dengan bertipu Mage yang dimana akan mengeluarkan bola sihir dari tangannya Selain itu Hero ini juga terdapat skill-skill yang bisa kamu andalkan Yaitu Necromancy Spell, Charm Spectre, Nether Snape, dan Curse Oath Skill Pasif Necromancy Spell Menambahkan Occult Spell terhadap target yang mendapatkan damage dari Necromancer selama 5 detik Selama Spell Bell langsung, target akan meledak ketika mati Memberikan 320 hingga 600 magic damage plus 50% total magic power terhadap lawan di sekitar dan meningkat sesuai level Skill 1, Charm Spectre Vexana melepaskan kekuatan Phantom ke arah depan Memberikan 280 magic damage atau plus 60% total magic power Hero yang diserang akan kehilangan kendali dan berputar di tempat sama 1 detik Skill 2, Nether Snape Vexana akan mengeluarkan kekuatan dunia lain untuk memberikan 500 magic damage atau plus 250% total magic power terhadap sebuah lokasi yang spesifik Skill 3, Curse Oath Memberikan tanda kutukan terhadap lawan sama 8 detik dan memberikan 250 magic damage atau plus 80% total magic power Serta tambah 75 magic damage atau plus 20% total magic power per detik Jika target mati dalam keadaan masih terkena kutukan atau durasi kutukan sudah habis Vexana akan memanggil cloningan dari hero yang terkena kutukan Cloningan tersebut akan mengikuti kemanapun Vexana pergi Cloningan tersebut akan mendapatkan 70% dari atribut target dan secara terus menerus memberikan 5% dari max HP bubat sebagai magic damage Kepada lawan di sekitar Cloningan ini hanya akan bertahan selama 20 detik Cara menggunakan kombo Vexana Cara menggunakan skill kombo Vexana adalah Dengan mengeluarkan skill Transpector atau skill 1 untuk membuat lawan bingung Ketika lawan kebingungan, keluarkan skill Nether Snare atau skill 2 untuk menghabisi darah lawan Akhirnya dengan skill Cruise Out ada skill 3 yang dapat menyerap darah lawan sedikit demi sedikit Ketika lawan mati, kamu mendapat cloningan dari lawan tersebut yang bisa digunakan untuk menyerang hero lain Sehingga jika diurutkan akan menjadi skill 1, skill 2, lalu skill 3 Harga Hero Vexana Hero Vexana dapat dibeli dengan harga 30.000 battle point atau 599 diamond Set Emblem yang cocok untuk Vexana Untuk menggunakan set Emblem Vexana, direkomendasikan untuk menggunakan common magic emblem Karena dengan emblem tersebut, Vexana akan memiliki serangan magic tambahan yang cukup besar Spell yang cocok untuk Vexana Flicker Rekomendasi spell pertama yang cocok dengan Vexana adalah spell Licker Karena bisa dikombinasikan dengan skill-skill Vexana Selain itu, bisa digunakan untuk lari dari kejaran musuh Spring Rekomendasi selanjutnya adalah spell Spring Spell ini akan memberikan kecepatan pergerakan 42% selama 10 detik Cara Menggunakan Hero Vexana Selain put item dan skill, kamu harus mengetahui juga cara menggunakan Vexana atau White Vexana Nah, jika kamu belum mengetahuinya Berikut rekomendasi apa saja bisa kamu lakukan dengan Vexana Menjaga jarak untuk menyerang Vexana sendiri merupakan hero mage yang memiliki mobilitas yang cukup lambat Maka dari itu, kamu harus menjaga jarak agar tidak mudah diserang oleh lawan Spam skill Nether Sneer Nether Sneer atau skill 2 Vexana Merupakan salah satu skill yang bisa kamu gunakan untuk spam di area lawan Karena skill tersebut memiliki damage yang cukup besar Kutuk Hero yang memiliki basic damage cukup besar Seperti yang telah kamu ketahui, Vexana dapat mengetuk hero lawan Lalu membuatnya menjadi boneka yang dapat menyerang lawan Maka dari itu, kamu harus mengincar hero yang bisa menyerang dengan basic attack yang cukup tinggi Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!